Intro Saudara Ketua DPD Abtrindo Rio terpilih Robin Eduard resmi dilantik untuk masa bakti 2023-2028 Dalam masakah pemimpinannya Robin mengaku siap bersinergi dengan pemerintah terutama soal larangan kendaraan over dimension overloading atau odol atau yang ia sebut berkeselamatan yang saat ini bebas masuk di jalan dalam kota Ketua Umum DPP Abtrindo Gemilang Tarigan resmi melantik Ketua DPD Abtrindo Rio terpilih Robin Eduard bersama para pengurus untuk masa bakti 2023-2028 Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kota Pekanbaru ini mengusung tema Abtrindo Rio mendorong pemerintah menetapkan tarif transportasi truk angkutan barang yang proporsional berbasis teknologi dan sistem informasi yang handal untuk mewujudkan transportasi truk angkutan barang yang mandiri dan profesional Pelantikan ini ditandai dengan penandatanganan aska oleh Ketua Umum DPP Abtrindo Gemilang Tarigan kepada Ketua Abtrindo Rio terpilih Robin Eduard berserta Sekretaris Parulian Gurning serta penyerahan bendera Petaka Robin Eduard yang juga merupakan anggota DPRD Kota Pekanbaru menyebutkan melalui pelantikan pengurus pihaknya akan mensosialisasikan Abtrindo kepada seluruh pengusaha yang ada di Rio yang merupakan bagian penting bagi perekonomian nasional sebagai sarana distribusi barang dan logistik lainnya yang tentunya dengan berkolaborasi dengan pemerintah Kalau anggota Abtrindo ini anggotanya seluruh pengusaha truk yang ada di Rio itu semua itu anggota kita tapi memang belum semua yang mendaftar menjadi anggota Abtrindo sebenarnya Abtrindo ini kan asosiasi yang membawai seluruh pengusaha truk sebenarnya tapi ya kita mungkin yang masih baru ya belum lama Abtrindo ini baru masuk prode kedua jadi dengan sekarang dibentuk sudah dilatih ya kita akan mensosialisasikan kepada seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di provinsi Ria mungkin program telekrat yang mau dilaksanakan apanya Pak Tung? programnya? ya programnya kita ya ini mungkin yang perlu kita apa yang itu kita perlu sampaikan ke seluruh anggota dulu ya kemudian kita juga akan bersinergi dengan pemerintah ya supaya ini tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita dulu pencetus obdol pertama kali di Riau ini untuk Indonesia ini kan jadi bumi dan jadi nasional ya obdol itu sebenarnya kita pertama kali mencetuskan di Riau Sementara itu Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Abtrindo Gemilang Tarigan mengungkapkan sebagai salah satu usaha dari para pengusaha transportasi barang untuk memberikan layanan yang aman dan nyaman Abtrindo sepakat untuk tidak setuju dengan bebasnya truk odol melintas di kawasan kota ini sekarang DPD Abtrindo maka harapan kita karena beliau ini juga dulu ikut DPD Abtrindo Riau yang pertama ya lalu dari beliau ini dulu disituskan lah odol disini ya namun hingga hari ini odol ini gak jelas apakah kemana ujungnya maka hari ini juga tadi saya sampaikan kepada beliau ini kita robah odol ini sekarang udahlah lupakan kita ganti dengan namanya berkeselamatan kalau dengan namanya berkeselamatan berarti juga odol juga harus hilang dalam artinya karena odol ini menjadi pro dan kontra baik di pemerintah maupun di usaha kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kadesu Provinsi Riau Andi Yanto dalam hal ini mewakili Gubernur Riau Samsuar Direktur Lalu Lintas Podar Riau Kombes Dwi Nur Setiawan beserta tamu undangan lainnya Norkomal Andika dan Sugiharto melaporkan